Sementara itu 3 unit rumah dan 1 musola di kecepatan Johan Pahlawan Aceh Barat terbakar. Bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat menjalar. Kebakaran yang menimpa 3 unit rumah dan 1 musola di desa Lapang kecepatan Johan Pahlawan Aceh Barat pada kami siang berlangsung dengan cepat. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan sekitarnya. Jugaan sementara api berasal dari korslet tinggi listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir lebih dari 100 juta rupiah.